Kira-kira lu bakalan ninggalin Yuma gak? Kalo lu udah sangat terkenal banget Udah bakalan janji gua gak bakalan Gak bakalan pergi ninggalin Soalnya waktu di Lombok nih kita udah komitmen bareng-bareng Komitmen dalam artian untuk menjalani Alah Salah lagi Salah lagi Komitmen apa? Komitmen untuk menjalani Menjalani lagi Membangun spying ini bareng-bareng Selamat datang di Nuncho Bada Bada Bentar bentar Spying itu ini? Berdua Ini siapa? Siapa? Nah, kan temen banget nih Akhirnya di dalam kamera kan Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Oke, nama saya Yuma Saya kebetulan kameramennya si ini sih Cowok paling cool di alam semesta Bada Bada Kalo nama asli lu siapa Spying? Nama saya itu Tahtarido Underscore Sekaligus promosi IG Tahtarido Underscore Emang beneran ada itu? Iya emang bener Enggak beneran ada Tahtarido Underscore? Tahtarido Ilhami aslinya Hahaha Jadi Yuma sama Tata Tahta atau Tata? Tahta Tapi lebih akrab orang-orang Manggil Tata sih Karena males Ini mau minum? Enggak, enggak Lidahnya itu loh Selamat datang Selamat datang Udah datang jauh-jauh dari Bali Dari Lombok loh Lombok Soalnya biasanya lebih diinget Bali gak sih? Dulu emang gitu ya? Sekarang pindah Berarti Lombok itu yang ada circuit internasional Kita mau bahas itu takut Ria Iya sih Kayaknya itu doang nih sekarang Prouted naik lagi ya Sebelumnya apa sih Lombok yang dibanggil dari Lombok? Banyak banyak Ada pantenya, wisata alamnya, gunungnya banyak Komodo itu di Lombok atau enggak? Bukan NTT Oh NTT Ini asli Lombok dua-duanya? Asli banget Asli Lombok? Asli lahir di Lombok? Iya lahir di Lombok Dari kecil? Dari kecil Umur sekarang? Dua empat saya Dua tiga Dua tiga dan dua empat Asli Lombok Asli Asli Bahasa Lombok gimana? Coba contohin ke gue Masa dia milih? Dia percaya Dan sadut Dan sadut Tapi gue Lombok Jari meni mas Itu datang ke Jogte Yang terlalu marah Peter Rejeki Menuh Dia kembi-kembi lah Sehingga kan Gue gak paham bagian Rejeki Hahahaha Gak Itu bahasanya Gue jujur asing sih Baru denger sih Iya Jarang banget ya Itu kayak gabungan apa ya? Gabungan Bali Iya Gabungan Agak mirip dengan bahasa Bali Agak mirip? Agak mirip? Lo keturunan Lombok gak berdua? Yuma keturunan Lombok? Asli keturunan Bapak ibu keturunan Lombok? Iya Kalo lu? Tak Bapak? Ntar telepon Bapak Hahahaha Enggak sih Kalo Bapak emang asli Lombok Asli Lombok juga? Bapak asli Lombok Ibu asli Malang Oke Ini kalian udah kuliah? Kuliah atau enggak sih? Kalo saya itu terjebak di semester 2 digit Mas Oh Bentar lagi Deo Hahahaha Tinggal menghitung hari aja nih Tolong fakultas saya ya Mungkin mau jadi BK saya ini Hahahaha Udah mau di Deo tapi jadi artis ya Hahahaha Hahahaha Jadi kan sih dibantuin lah sama fakultas ya Hahahaha Di permuda Di permuda Kalo lu? Udah lulus Alhamdulillah Lulusnya 2020 kemarin Oh Alhamdulillah Berarti semester 10an? 11? Pas 4 tahun Oh pas 4 tahun? Iya Kerasi Gimana? Hahahaha Ini senior kampus lo? Iya Bukan kampus sih Senior Wah Dia senior SMA dulu Senior SMA? Oh jadi senior SMA Iya Gak maksud gue gini Gimana ceritanya kalian nongkrong gitu? Jadi dulu Kita waktu SMA sering bareng sih Dia kakak kelas waktu SMA Baik tapi gitu Bukan senioritas gitu kan Iya Dia senioritas banget bang Eh subah Iya Dia ini kakak kelas tipikal yang sering caper Caper di adek-ade kelas Makanya emang Capernya ke cowo atau ke cewek? Semuanya bang Wadi Waduh Aduh Ga bingung Tapi lu pertama kali SMA Nggak abang Gua tanya dulu Aduh Cτε really Kau해� Oh gitu ya Terus 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 Iya jadi kita Dia kakak kelas kita satu organisasi gitu SMA Sering ngumpul bareng Akhirnya sering nongkrong bareng Nongkrong di pinggir jalan segala macem Akhirnya yaudah Temenan 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 Akhirnya ya banyak tuh kan temen temen Tapi berdua nih yang lebih deket sih Udah Terus oke Pak Lambat laun Lambat laun akhirnya kan Pertama kali kalian naik kontennya tuh pas apa? Konten bulan apa? Awalnya kita buat konten itu Meledaknya pas konten pertama Yang cool itu? Bukan Ada kita impersonate suara kalkun Suara terang Yang impersonate lu atau berdua? Iya dia Terus abis itu suara macem-macem lah Itu meledak tuh Itu si Yuma iseng-iseng ngeuploadnya Oh lu yang selalu ngeupload Kenapa lu ngeupload? Padahal ini akun Misalnya akun siapa? Akun dia Akun saya Oh akun lu? Iya Tapi kenapa lu uploadin? Jadi ceritanya panjang Bang Kayak orang pacaran aja ya Kasar gitu kan Kayak misalnya gue nih Gue Lita lagi melakukan sesuatu yang lucu Gue upload Bener kan? Iya bener Bener gak? Iya Tapi bukan begitu Lakuin aja Udah 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 Enggak Enggak Jadi Ceritanya tuh Saya kan Videoin dia tuh Waktu bulan Ramadan kemarin Ngeuploadnya di Instastory Betul Nah Akun saya yang pertama itu Cuman buat gabot aja Bang Nah Upload di Instastory Banyak yang komen Wah Hucu lu Segala macam gitu kan Baru akhirnya Pindahkan ke TikTok Sorenya di upload Eh malamnya Gatau HP Bunyi-bunyi terus gitu Berapa juta penonton gitu Ada 5 juta Sampai 7 juta penonton gitu HP dia kan kentang Tunggu Terus Iya sumpah Bang Jadi sampai nge-lag Jadi Kaget lah gitu Bangun paginya langsung Ah Sampai 10 juta itu Bang Buset sumpah Iya 10 juta 10 juta view Terus-terus Ya itulah pokoknya Kaget banget lah Cerita sama si Tata Gimana nih Gini-gini Akhirnya kita Lanjut terus Oh dari situ Lanjut terus Jadi sebenernya kayak cewek kan Kayak lu nge-lag cewek lu kan Kayak lucu cewek lu Bisa dibilang kayak gitu Tapi gak kayak gitu Sebenernya kita perlahan-lahan di dokter Untuk menjadi Menjadi Salah satu Ah Nge-lag Nge-lag dia Gapapa Gapapa Kalau misalnya mau Kita open-minded Karena mungkin Jadi ini kok Salah 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 Oh akhirnya Upload Terus Mulai cool-cool itu Karena apa Kalau awalnya itu Emang Udah vakum Awalnya Awalnya kan Masih 50 atau 60 ribu Gitu ya Followersnya Terus Vakum Gara-gara Aku itu ikut Di management esport Gitu Lu pengen game Emang Berarti lu jago Gitu Dia jempol gue aja Udah kayak Gamer banget kan Tidak Tidak Walaupun dekil-dekil Nah Terus Habis itu Itu sempat turun tuh Followersnya tuh Mas Apa Bidu Followersnya Followersnya turun Yang awalnya 56 Jadi 52 ribu Nah terus Udah Dato Ayo bikin konten Kata Yuma Waktu itu Kebetulan kan Kangen juga Oh kangen Kamu jangan pake Basa-basa gitu Tau kita lagi Dituduh Kangen Kangen Kalian tunggu sampe Akhir podcast Mungkin akan ada Klarifikasi Terus Terus Habis itu Yang Anu Apa Cowok kul turun dari mobil Itu yang awalnya Yang bawa gitar Itu tuh emang Yum Minta tolong dong Rekamin gitu Mau buat konsep Cowok kul turun dari mobil Gitu Kita kan Awalnya cowok kul itu Kita emang Demen ngeliatin Apa Kayak Artis-artis yang Yang cool-cool Gitu Kita Kita coba parodiin Emang bener kan Kayak gitu Ini matanya Gitu Itu kayak Jonas Brothers Terus Abis itu Gue Langsung Apa Dibuat jadi konten Tapi agak dilebih-lebihin Eh malah meledak Waktu itu Parah kan meledak ya kan Terus-terusan kan Terus yang naiknya itu Yang pas Indy cool Yang mana tuh Yang pake baju hijau Yang jebrang jalan Bukan Iya-iya Yang di jalan Oh iya-iya Bendungan Jembatan gitu Oh iya-iya Itu sempet di take down Kenapa? Bahaya ya? Bukan Iya-iya Di apa Di serial 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 Pokoknya TikTok itu Ngapus lah Itu kan ada Banding ya namanya Nah itu pengajuan Akhirnya dikeluarin lagi Di keluarin langsung rame kan gitu Iya Langsung rame tuh Langsung banyak orang yang bilang Cokul, cokul, cokul Ya Gue kan dikenal orang Tapi perasanya gimana? Seneng gak? Kalau sebagai Gue dari Tata dulu Seneng gak lo dikenal? Seneng dikenal orang Cuma gak senengnya tuh Kalau kita udah serius Jadi kayak dianggap bercanda mulu gitu bang Oh iya Betul sih Gitu Kalau lo sebagai Yuma nih Kan lo sebagai Lo videoin cewek lo bang? Jangan gitu dong pertanyaannya bang Gak gak Maksud gue poinnya adalah Lo kan selama ini videoin Iya kan? Lo selama ini videoin Lo gak Apa namanya? Lo gak mau terkenal juga apa gitu Maksudnya kan selama ini Orang mungkin udah khas gitu Ketawanya Ketawanya lucu banget Ketawanya bikin gue ketawa gitu kan? Karena emang ketawa lo mancing banget Buat ketawa yang nonton Lo gak mau ikutin frame gitu Atau gimana? Awalnya sih Sama Tata tuh Sempat sih Kita diskusi Kayaknya kalau Kamu sendiri sebagai Seorang yang di spying ini Kayaknya agak susah gitu Bagaimana kalau kita munculkan Satu orang lagi Saya Tapi setelah kita coba bang Kayaknya Kita lebih nyaman Kayak gitu sih Lebih nyaman gitu? Iya Saya lebih nyaman Di ngerekamin si dia Gak usah pake bahasa yang ambigu Gitu gitu Iya iya Sorry Lebih nyaman bisa Lebih nyamannya gitu bang Apa bang? Sambil pengen tangan juga gak apa-apa Kalau emang ini Masa yang cukup Gitu Untuk klarifikasi Bang minum ya? Iya 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 Silah Kok agak tegang Untuk ngomong Kenapa harus sampe minum juga? Ngapapa bang? Ngomongin aja Ungkapin Keluarin Keluarin Aku kagak Tapi maksudnya Lu bener-bener gak mau terkenal Sama sekali In frame Maksudnya Lu cuma mau dikenal Khas ketawa lu aja Kalau dari dalam diri saya sendiri sih Pengen bang terkenal Pengen? Iya pengen Cuman Alakan lebih baiknya mungkin Senyamannya saya aja bang Sejauh ini Iya Sejauh ini Senyamannya saya aja gitu Yang penting kontennya tetap jalan Ya itu sih Kira-kira lu bakalan ninggalin Yuma Kalau lu udah sangat terkenal bang Gak bakalan sih Kenapa? Udah bakalan janji gue gak bakalan Gak bakalan pergi ninggalin Soalnya waktu di Lombok nih Kita udah komitmen bareng-bareng Komitmen dalam artian Untuk menjalani Alah Sama lagi Sama lagi Sama lagi Komitmen apa? Komitmen untuk Menjalani Menjalani lagi Apa? Membangun spying ini bareng-bareng Dalam hal bisnis mungkin Dalam hal konten Segala macem Mungkin bersama Iya Terus gue sempet bilang ke Yuma Waktu di Lombok Gue bilang Kalau gue ke Jakarta Diundang ke Jakarta Lu harus ikut yuk pokoknya I see Dan emang waktu itu kan By the way guys Just follow information Mereka ini berdua adalah Salah satu bintang tamu kehormatan Di TikTok replay 2021 Asih Thank you banget Thank you banget Temor Nah by the way Kalian Waktu pas Apa namanya Sempet nanya juga kan Ke gue ya Waktu itu ya Ya kan gue nanya kan Terus kayak Kameramannya Ini diundang juga gak bang Gitu kan Masuk Masuk gak Waduh Walaupun konsepnya Ya nonton aja Kan belum keluar Gak boleh Spoiler Gak boleh spoiler Spoiler Maksud gue Jadi lu udah commitment Yakin Yakin Di dunia entertain Banyak yang bisa terjadi Loh Mudah intinya udah Pokoknya persahabatan Nomor satu lah Nomor satu Bener nih Bener Ini udah bukti nih lo Iya bener Jadi kalau ada apa-apa Yuk lo ambil dari podcast gue ini ya Gitu kan Eh ini si bangsat Anjirnya Kirim nih videonya Gitu Karena gini Kalian udah punya pacar belum? Yuma udah Sudah Sudah Lu belum 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 kan? Enggak Ngaku aja belum kan? Belum Belum dia Lu Udah Aku aja sekarang Kalau Belum 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 ada Yakin lu Astagfirullah Kegunanya Kamu sebagai sahabat saya Tolong simpan rahasia saya Jadi lu bilang Neku min Belum ya Belum ya Gak tau Gak tau Kemarin gimana? Katanya sempet Lu suka Sama Mbak Nikki Buka Ketika Mbak Nikki Gue lebih Sedar diri Sedar posisi Sedar muka Tapi kalau Bukannya Oke yaudah gak saja hahaha gak saja langsung itu mbak, banding ini tolong ada yang suka ayo ya Allah soalnya poinnya mungkin ya, i don't know lo tapi maksud gue, tata ini belum bucin ya oke kesibukannya tuh akan jauh beda dan kalo tata bucin dicoba lu pikirin ya tata bucin, ceweknya itu bisa ngontainin dia sebenernya iya bener iya juga ya baru sekarang kalo ceweknya itu bisa ngontainin dulu contoh, ngayang-ngayang kalo misalnya cowok kulit sama pacar iya tapi nanti kejadiannya pas putusnya gimana bang pas putusnya misalkan gue dikontainin sama cewek gue terus memutus nih, gimana gak apa-apa, cewek lu dinaik duluan iya sih, nyari ini, nyari naiknya iya poinnya itu terus gue ilang, udah gitu doang kebayang ga lu jadi cewek dia cewek dia kan berhak konten dong jangan gue gak misalnya dia punya cewek ceweknya berhak konten dong akhirnya kayak, bukan berhak konten misalnya kayak, ayo 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 sop-sop doang gitu secowok kul gini dia naik juga, akun ceweknya naik waduh putus gue ilang makanya gak usah di yain juga jadi di kontennya atau enggak? gak usah pacarin gak usah? kalo di kontennya lu nolak? iya, kalo sama pacar mending normal aja biar gampang cek in kalian tapi gue coba sekedar nanya nih lu pertama k*** gue ngomong berapa? gak pernah bang sumpah ini apa? iya ini apa? iya gak pernah bang lu kira-kira pot kesini ditonton? bokap lu gak? gak lah ya kan virusnya kecil gak akan lah gak akan masuk ke branda eh nonton ibunya kalo gue aman bang aman? dia gak aman aman ditonton terus? iya semuanya iya waktu gue mau pergi ke Jakarta juga kaget tuh kan ngabarinnya malem kan? ngabarinnya malem kita berangkatnya siang tuh wah gokil sih demi demi lu bro kan tau lu ada lu gue harus sekalian nah terus abis itu kaget tuh ibu-ibu gua tuh disitu loh kok gak bilang-bilang gitu kan yaudah masih gua gak gak minta budget sama sekali kan? yaudah gua jalan wisit kaya raya amin 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 terus terus yaudah gitu doang udah gitu doang ceritain? tapi ditonton terus? ya ditonton terus pesan ibu gua sih cuman satu gak usah nyebut orang namang orang ras terus agama segala macem udah aman makanya cowok cool di frame kita tuh gak nyebut apapun gak ada nyebut apapun tapi tadi lu katanya suka sama Mbak Diki lu dulu nyebut iya yaudah gimana dong? kecualian nanti kan kalo rezeki gak apa-apa kan? coba-coba dulu terus gimana pengalaman ya? lu saat lagi mau ke Jakarta lu ngiranya kreator Jakarta gimana sih? ini menarik nih karena banyak banget iya dari Yuman dulu deh gimana yuk? kalo saya sih mikirnya wah gimana nih ketemu orang-orang besar gitu kan? wah sudah tau kagak anjir kan? terus 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 salah satu kreator yang sudah banyak dikenal gitu itu nervous banget bang bahkan tadi di mobil sebelum kesini tuh kayak ada nervousnya gitu loh jadi tapi setelah kenal apalagi temen-temen di tiktok replay kemarin itu gimana ya? iya ternyata apa yang saya pikirin itu gak ini bang gak gak apa ya bukan kayak gitu gitu ternyata orang-orang disana baik-baik semua seneng gitu? iya seneng banget alhamdulillah kalo bisa menyembuhkan celaturahmi iya betul bang terus 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 gak expect kayak gitu berarti? iya kita expectnya wah paling cool-cool gitu iya gitu iya mikirnya gitu wah pasti nih cuek-cuek semua nih kita kita kan dari desa gitu kan cuek-cuek semua tapi ternyata gak sama sekali sih welcome semua terus gimana pengalaman ya berarti? di tiktok replay seru? seru banget seru banget waktu itu ya seru banget lah udah gitu dong seru 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 dia disitu jadi ketemu creator lain iya beruntungnya disitu seru banget nongkrong sama creator lain jujur waktu waktu gua dateng sana tuh kayak ngiranya tuh gak bakalan ada yang kenal spying gitu loh oh iya iya kayak gak ada yang kenal spying terus tiba-tiba pas gua dateng idih cokel nih cokel gitu iiii langsung kayak iiii tapi gua ngeliat emang lu mungkin pertama kali dateng agak nervous ya? iya lu agak kaku-kaku gitu semua iya duduknya aja gini iya kayak orang tanya itu izinnya keluar dulu ngerokok ngerokok padahal ngerokok ngerokok aja gitu kan iya 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 tapi gua cukup senang sih maksudnya kenal kalian juga sih karena emang konten kalian juga menarik sih di tiktok juga itu kan pertama kali kan sesuatu yang pertama itu juga pasti menarik di tiktok itu sendiri pasti jadi khas banget ya iya sih terus kira-kira konten kalian selanjutnya mau ngapain kita kayaknya ini sih lagi apa ya istilahnya lagi narik gitu loh biar gak melulu tentang cowok cool bang kita lagi narik ada beberapa konsep yang mungkin akan kita ini garap iya salah satunya yang tadi bang oh iya wah itu konsep salah satu dan dari karakternya juga kita ini sih kita mau nambah-nambahin gitu loh iya lu gak ada niat in frame sama sekali jadi emang pure camera main mungkin kalo di youtube bisa kali iya in frame kalo di youtube kalo di tiktok mungkin lebih nyaman ini sih lebih nyaman jadi kang kamera iya cium dong cium dong cium cium dong kemarin nih kemarin sempet sempet apa namanya yang kameramen youtube buat ngevideonya di tiktok tuh disuruh ngakak gak bisa malah prick jatuhnya kan oh oh akhirnya lu ngak oh ini yang dari tadi ngak juga gak ada inisiatifnya gak ada inisiatif ya wah ya udah inisiatif jadi cringe gitu gak ada jadi cringe tapi keren loh tapi gimana tiktok berubah kalian so far dari segi ekonomi ya mungkin cukup ini ya kalo dari segi ekonomi ini cukup kerasa ya karena saya juga resign dari pekerja aja sebelumnya supah apa pekerjaannya apa sebelumnya jadi jadi ini sih jadi kreatif project director gitu di salah satu perusahaan apa nam media media lokal di lombo gitu ya itu bang maksudnya lebih nyaman di tiktok gitu loh lebih nyaman di tiktok di instagram segala macem gitu iyalah duitnya banyak gimana tapi coknya sih maksud gua walaupun kalian tetap lu jadi kameramen lu kan bisa act like a manager gitu kan bener bener kan tapi kalo dia udah lapar nih wah rese bang kenapa tuh sumpah diginin aja dia ngamuk bang oh iya iya kayak orang kesurupan ya iya iya salah lagi om ngomong tak iya tapi lu emang bi ah? lu bi bi maksudnya gimana bang maksudnya kayak lu suka sama cewe dan cowo gitu berarti enggak 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 masalah enggak tapi enggak spent kan emang emang purr aja cowock enggak enggak gue nggak masalah mbak bang saya agar si cowok bang gue open minded mau open minded mau open apa saya tennis cowok bang cowok asli oh memang selain open minded itu ada open apa yang biar joint input' uang sampe kapan rencana di Jakarta berarti stay-nya kalo rencana sih ini kayaknya sampe akhir bulan ktm mana ktm? serius ktm sampe juli oh masih panjang joki aja bro, nanti gua kenalin mau tapi emang bener sih lu harus milih sih dan ada rencana pindah ke Jakarta ga? atau mau lombok pride? kita sebenernya punya misi bang apa itu? kita kan besar waktu itu masih di lombok kan? kita punya misi kita ke Jakarta berteman sama kreator-kreator lain dan kita pulang membawa Avenger membawa ilmu yang kita pelajari dari kreator lain sebenernya misi kita itu mau explore pariwisata yang ada di lombok mumpung kita juga kan baru setelah lombok udah naik dan tinggi maksudnya masih banyak bang yang belum terexplore terexplore masih banyak kita punya misi disitu sih keren dia gak tau kita kesini model neket coba boleh ceritain apa itu? itu tuh budget kita tuh tipis banget tuh bang kesini? asli? dibawah 10 dibawah 8 malah bisa bisa lu bisa nih dari tadi gua pengen gini-gini dari tadi bisa pulang iya tapi pas sampe sini alhamdulillah 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 karena udah mulai dikenal kan brand-brand juga udah mulai masuk kan cuan nih cuan 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 mulai belibet pikirannya tadi pagi gara-gara dihack kan oh instagram dihack instagram dihack itu gampang lah itu dihacknya itu dini hari bang dihacknya dini hari terus kan gua keluar bentar kan abis itu pulang si umah gak ngabarin paginya dibangunin dah tuh tak sorry ya kata dia udah senduh banget nih kok dibanget tuh suasana mana grimis lagi nah jujur aja jujur enggak mah sumpah enggak lah tak sorry ya kata dia IGnya kehack tuh wah gimana ceritanya? padahal dia salah klik doang dia gak mau bilang alesannya dia kalau dia salah udah samplak nih terus terus ya itu lagi lu kena fishing kan? iya kena fishing fishing ya namanya? fishing fishingnya kayak gini nah eh bentar gua jadi mau ngeceki coba coba bang siapa tau dia wah ini ngapain orang nih orang turki lah bukan gitu lah gak dibales anjir gak dibales? gak dibales sebelumnya dibales sumah 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 gak dibales tapi lu gak mau dia ngancam berapa? bayar berapa? 200 dollar 200 dollar lu gak mau bayar? takut dia udah dibayar kabul? iya soalnya temen kita ada kayak gitu tapi bisa dibalikin emang pake cara lain pertanyaan gua kalo dari kata temen-temen sih mending ikhlaksin aja katanya ikhlasin nanti kita bantu lagi buat bangun kembali 30 ribu mah masih gampang mesti lu bisa cari cepet kalo udah kayak sejuta tuh nangis lu baru tuh itu dia tapi kan kita sebagai rakyat yang baru timbul ke kota ya jadinya kayak kaget gitu jadinya tapi gimana gimana? lu kemaren 2 authentication gak? enggak ah belum setelah dihack baru kita dikasih tau lu gak 2 authentication berarti? enggak pemulaan lu ya itu dia kita masuk banyak bajar sih iya 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 lu punya IG sendiri ya sebenernya itu yang gua gua sebutin dari tadi tata dido underscore oh kasihan banget hahaha gua dimana-mana promosi bang iya iya biar naik ya? biar key lah dikit ya ketemu cewek dikit tata dido underscore bener gitu doang enggak lolos ntar pegang hp oh lo udah lu anak berapa dari berapa ketiga? 1 dari? dari 4 bersaudara anak pertama? iya anak pertama lu anak keberapa ini? anak terakhir ketiga dari? dari 3 bersaudara anak terakhir kan udah jelas kan iya 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 tapi tapi tumpen loh maksud gua harus itu yang biasa dominasi itu anak pertama kan? harusnya gitu iya kan? harusnya gitu ya dan anak terakhir yang biasanya harusnya itu lebih cocok lu yang jadi talent lu yang manager gitu gak bisa cool bang iya kenapa kebalik sekarang? gak tau memang udah takdirnya mungkin tapi lu seneng sama dia? seneng kalau lu pecah apa yang lu lakuin? Nozium Zalik hmmm balik kehidupan ini sih sebelumnya kayaknya jadi kreatif director itu? iya lu? gak bakalan pecah sih konten lu? gak bakalan pecah asik asik karena udah bareng lama nih satu tongkrongan bareng soalnya dimana dia ada disitu gua ada asik jangan mikir yang lain-lain bang lu udah pernah bobo bareng berapa lama berarti? asik kan bobo bareng nginep iya nginep bareng otaknya emang nih iya kenapa nginep bareng kan? udah berapa kali ya? udah 7 ribu tapi lu pernah nangis-nangisan gak? lu nangis gitu pernah? kayak lagi sedih banget waktu sahur bareng apa itu? waktu pergi sahur on the road lupa yang di lokok timur asah? yang di lokok timur yang di lokok timur iya tau lu bukan ceweknya gitu sih yang lain itu kok kamu gak tau sih? gak tau aku sih kenapa lu kayak gitu? iya kan itu kan pengalaman kan waktu pengalaman ceritain pengalaman terus nama oh gitu iya 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 gua tau tuh cerita-cerita pengalaman-pengalaman jadi tapi gak berdua bang rame-rame pelukan gitu? akhirnya oh enggak oh enggak oh enggak oh enggak ini kayaknya nih kayak mungkin akhirnya kira-kira target lu tahun ini apa? akhir tahun akhir tahun akhir tahun followers mau berapa? followers tiktok targetnya berapa? sampai akhir tahun kita ada target sih followers tiktok gak sampai akhir tahun juga sih kita lagi ngejar ini apa kalau bisa sebelum balik Jakarta udah 1 juta gitu udah 1 juta kalau bisa kalau bisa akhir tahun berapa kira-kira? berapa ya? untuk followers tiktok 3 atau 4 gitu juta? iya semoga aja IG IG kan kayaknya ngulang dari awal lah sekarang baru 300 seorangan ya 400an iya berapa ya? tembus 1 juta lah tembus 1 juta iya amin tapi tujuannya ke Jakarta sebenernya biar very fat cintang biru biar red kita naik gitu gimana kalau cintang biru bikin naik red ya? enggak lah katanya sih gitu katanya gitu apa? gua gak naikin red lo gua cintang biru aja baik loh gua mungkin emang abang tuh udah tinggi aja jadi kalau mau naik lagi susah oke guys kalau gitu kira-kira ada pesan-pesan buat orang tua di Lombok gak? dari Yuma dulu mungkin? atau temen-temen? buat ini sih buat kakak-kakak buat ibu sehat-sehat di rumah kalau nonton video ini misalnya disini dong bukan disini ya sehat-sehat di rumah jaga jaga pulat tidurnya jaga makannya bentar lagi pulang kalau lu tak? kalau gua mungkin buat orang tua thank you udah ngebesarin anak jadi kayak gini walaupun belum terlalu membanggakan ya tapi ya lumayan lah bisa menunjukkan hasil terus yang kedua buat sahabat Yuma eh Yuma lu disini anjing Kimo, Yadi oke intinya The Blair Group The Blair Group terus temen-temen kampus segala macem semua Lombok Pride kita bangga kita terimakasih sama kalian udah buat kita jadi kayak gini eh sih eh tapi by the way adik gua nge-fans lu sama lu bang sumpah iya ya wis ntar kini video ya siap siap sama pacar lu tapi sejuta tapi ya hahaha hahaha gua jilat juga nih hahaha oh lu biasanya udah tau hahaha gak apa-apa jilatnya disini sekarang gak apa-apa lu ngungkapin nih dia udah mau berakhir nih segmennya nih ngungkapin sekarang relax, tenang, senyum sambil pegang tangannya Yuma hahaha 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 aku ngejemah banget nih amat nih ah sumpah oke yom sekali lagi terimakasih guys jangan lupa follow tunjukin IG yang keluarin ini IG spiing iya spiing yang baru jodoh yang keluarin aja gak ada yang tau nih spiing underscore ID ya terus IG lu mau keluarin ga? tahtarido underscore oke keluarin eh cerita Yuma eh cerita Yuma eh cerita Yuma youtube nya keluarin youtube nya spiing spasi id id oke guys thank you so much udah nonton sekalian juga terimakasih juga kita juga terimakasih juga semoga sehat selalu dan sukses amin amin oke guys buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe terimakasih udah nonton tulis di kolom komentar siapa yang mau duit dan and i'll see you around ciao